Momen Natal dan Tahun Baru menjadi berkah bagi persewaan sepeda. Di kawasan Sanur dan Pasar, persewaan sepeda laris manis di seberupung unjung hingga dua kali lipat dari biasanya. Meningkatan kunjungan wisatawan di pantai Sanur memberikan berkah bagi usaha persewaan sepeda. Banyak wisatawan yang ingin menikmati pantai dengan mengayu sepeda. Cuaan yang diperoleh pun mencapai dua kali lipat dibanding hari biasanya. Jika hari biasa penyedia jasa mampu menyewakan 20 unit, maka saat ini di libur rataru penyewaan mencapai 50 unit dalam sehari. Wartu ya olahraga dikit. Perkembangan Sanur, aku jujur ke Sanur baru beberapa kali doang ya, tapi aku gak expect kalau emang sebagus ini deretan ini di Sanur ini. Jadi kayaknya bakal ngelakuin aktivitas ini lagi? Ya agak lumayan lah, pengunjungnya gitu loh. Ya kalau sepedanya kasih kita 20. Kalau liburan bisa? Kalau liburan bisa ya. Berapa kali? Ya sampai 50-an lah. Wisata sepeda di pantai Sanur ini tergolong murah. Sewa satu unit sepeda dibanderol 15 ribu rupiah selama 2 jam. Mengayu sepeda di kawasan pantai Sanur pun menjadi sensasi menyenangkan sekaligus menyehatkan. Dari Denpasar, Indira Ari, INews melaporkan.